Selamat malam, Saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara Hamas mulai geram terhadap Israel yang sudah beberapa kali melanggar ketentuan perjanjian gencatan senjata di jalur Gaza. Hal itu disampaikan oleh penasehat media kepala Biro Politik Hamas, Tahir Nono. Tahir Nono mengatakan Israel telah beberapa kali melepaskan tembakan di lebih dari satu lokasi di jalur Gaza. Bahkan, tembakan tersebut telah menewaskan dua orang. Ia juga mengklaim Israel tidak mematuhi ketentuan akses kemanusiaan ke jalur Gaza. Hamas kemudian mengancam akan membatalkan kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tambahan. Ancaman itu akan benar-benar dilakukan jika Israel terus-terusan melanggar komitmen yang telah dibuat. Selain itu, juru bicara Hamas juga menuduh Israel tidak mematuhi standar pembebasan tahanan yang telah disepakati melalui mediator. Hari ini, Saudara, Sabtu 25 November 2023 merupakan hari kedua gencatan senjata dari empat hari yang telah disepakati sebelumnya. Terima kasih telah menonton!